Halo semuanya kembali lagi di my channel 2893 pada video kali ini saya kedatangan vario 150 vario 150 keadaan jalur kabel bodi sangat memprihatinkan jadi tidak ada tutup bawah sehingga menimbulkan kabelnya itu putus nah gejala awalnya ketika kunci kontak on tidak langsung hidup ya jadi harus diengkol dulu baru naik gitu jadi kalau di starter kadang-kadang gak bisa nah penyebabnya ada di boxy cring ke bawah ya kita perlihatkan ya boxy cring ke bawah ada yang putus ada yang putus ya nah ini ini saya udah udah kelupas di bagian sini ya nah ini tuh putus kelihatan ya jadi rencana kita akan coba sambung jumper dulu untuk percobaan karena untuk baterai masih bagus ya gitu aja dulu oke untuk yang kabel yang ini yang tadi putus ya 2 ada kabel putus sambungan ini warna merah masuk ke sini masuk ke sini jadi caranya saya disolder ya saya solder ini kelihatan tuh kabelnya bermasalah ya kayak ada jamur hijaunya kita udah solder ya tinggal kita solder yang satunya yang kabel ini merah laras putih ya yang satu ini untuk cara membuka ini sih cara membukanya gampang tinggal dicokel aja pinggirannya terus ditekan ke bawah gitu kita solder satu lagi cuman gak saya videoin ya nanti hasilnya aja untuk solderannya gitu oke ini yang sudah dicabut ya yang kabel satunya lagi kelihatan berkarat seperti ini untuk yang satunya yang sudah disolder ini yang warna coklat ini sambungan ya sebenarnya warna merah cuman disambung nah tinggal yang satunya yang sebelah sininya berarti yang ini nah yang satunya ini yang sebelahnya nah ini udah tinggal kita solder yang satunya tapi ini dibersihin dulu ya kita bersihin dulu oke ini hasil solderannya ya meskipun kurang rapih yang penting konektivitasnya ada nah tinggal setelah disolder kita solasi ya nanti kita solasi supaya aman oke ini kita udah solasi ya jadi udah nyambung tinggal kita masukkan ke rumah apa ke boxy creamnya ya ya pekerjaan ringan tapi harus buka segala macem ya jadi itu saja coba kita coba masukkan dulu ya jadi ini udah tersambung ya untuk listrikan baterai udah nyambung nah selanjutnya kita pake relay yang ini ya ini relay sorry kita pake relay ini ternyata relay ini gak hidup ya kunci kontak on ya oh gak hidup ya ini gak hidup gak kuat naik gak ada cetak-cetaknya oke kita pake yang baru yang lain maksudnya motor yang lain nginjem nah kita masukkan ke tutupan terus kunci kontak on nah jadi ini bisa hidup ya ini motor bisa hidup nah jadi kita coba jadi selain daripada selain daripada tadi jalur yang putus di bawah kita solder ya yang dua ini fokus nah yang dua ini kita solder jalurnya udah selesai ya permasalahan udah ketemu tinggal kita ganti relaynya yang baru jadi ini relay mati ya maut mudar ya lelainnya ya gitu ya oh pemiliknya tuh ya pemiliknya pulak balik beng pusing ada olok duit olok duit wajinan bulak balik beng itu bener-bener bener-bener pun nah ya Aki bener ya insya Allah lah subscriber ya orang Sunda assalamwe sadulur ya oke Alhamdulillah udah selesai permasalahan udah ketemu penyakitnya penyakitnya jadi penyakitnya jadi kalau misalkan kunci kontak on tuh kadang harus diselah dulu harus diengkol dulu baru tidur nah kalau misalkan gak gitu kunci kontak on gak langsung kayak gini gak langsung hidup gini gak meskipun baterai bener gitu jadi itu saja untuk sharing kali ini ya untuk teman-teman yang trouble kelistrikan terutama vario 125 150 ini biasanya tutup yang bawah ini jangan lupa ditutup meskipun udah pecah ganti yang baru supaya aman nih ini gak kena air ya gak kena apa gitu supaya aman lah oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat sharing kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh